Halo teman-teman semua apa kabarnya pasti dasar luar biasa masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau memberitahu informasi bagus ya buat kalian bahwa cryptocurrency atau Bitcoin tidak mungkin dilenyapkan ya teman-teman ya ini tentu berita bagus tapi sebelumnya teman-teman silahkan share video ini supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset crypto aset masa depan oke langsung aja ya pertama-tama saya mau share kepada kalian teman-teman semua tentang market hari ini yang masih berdarah tapi menurut saya berdarahnya masih wajar kok ya nggak terlalu besar juga hanya minus 6,71% dan di sisi lain juga udah mulai ada yang hijau-hijau juga jadi saya pikir udah nggak terlalu ya dan kalau kita lihat di grafiknya sendiri sebetulnya saya lagi lebih cenderung bahwa market ini akan naik ya teman-teman ya kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya juga saya udah informasikan bahwa paling banter dia ada di 30.000 ya teman-teman ya hitungannya sekitar 450 jutaan ya teman-teman ya harganya untuk Bitcoin sendiri jadi dan ini saya lihat sudah ada tekanan ya tekanan beli jadi menurut saya nggak terlalu kuat lagi untuk turun dan memang semoga ya teman-teman tidak terlalu kuat untuk turun kalau kita lihat di RSI-nya juga itu sebenarnya udah over ya over sold jadi udah mulai pembalikan ya teman-teman kita lihat di MACD juga sama ya jadi di bawah dengan volume kecil dan udah mulai naik semoga ini adalah berita baik buat kita semua tentunya dan jangan turun lagi kalaupun turun ya maksimal-maksimal nanti ada di level 30.000 ya teman-teman atau 450 juta oke itu ya teman-teman langsung kita lihat berita apa sih yang menarik sebagai pendukung daripada pergerakan si kripto ini ya terutama Bitcoin teman-teman kalian boleh buka di koindesk di sana ada banyak berita-berita yang positif tentunya salah satunya adalah Globan mengatakan membeli Bitcoin di K1 kemudian ada juga ini mobil balap bersponsor Bitcoin ya terus kalian kalian lihat di headlinenya headlinenya si koindesk juga itu udah berita-berita yang baik lah ya udah mantep semoga ini pertanda baik tentunya nah tapi ada berita satu yang bagus juga menurut saya positif banget ada di bitcoin.com kalian boleh lihat di bagian newsnya itu ada CEO Ark Invest mengatakan tidak mungkin menutup Bitcoin regulator akan menjadi lebih ramah seiring dengan waktu jadi memang seharusnya kalau saya pribadi harus mengatakan kepada kita semua bahwa teknologi itu nggak mungkin dilenyapkan lah teman-teman ya kita tahu sendiri cryptocurrency itu ya berjalan di atas blockchain blockchain adalah sebuah teknologi komputer dimana memang transaksi itu bisa begitu cepat begitu luas ya dan begitu simple teman-teman ya cepat luas dan simple banget ya dan itu bukan hanya perbankan atau misalnya perusahaan-perusahaan besar teman-teman bahkan yang retail-retail yang kecil-kecil sekalipun itu bisa melakukannya itu yang keren dan hebat menurut saya teman-teman ya jadi menurut saya sangat-sangat sulit untuk mengatakan bahwa Bitcoin akan di shutdown atau dimusnahkan ya teman-teman ya karena memang seharusnya seharusnya sudah begitu dimana kita ya mau menerima perkembangan teknologi yang begitu canggih ini teman-teman ya oke ini ya teman-teman bisa lihat saya bacakan CEO manajemen investasi ARK invest Cattie Wood mengatakan regulator tidak dapat menutup Bitcoin dia menambahkan bahwa mereka akan menjadi lebih ramah terhadap cryptocurrency dari waktu ke waktu Wood bukan satu-satunya berpikir bahwa pemerintah tidak dapat menutup Bitcoin ya jadi sebetulnya harusnya regulasi saja yang diperbaiki supaya Bitcoin ini bisa diterima itu ya CEO ARK invest Cattie Wood membagikan per pandangannya tentang Bitcoin regulasi dan dampak lingkungannya pada konferensi konsensus 2021 pada hari Kamis jadi teman-teman kalau tahu di koindeskan kemarin ada informasi tentang konsensus ya 2021 nah itu si Cattie Wood ini juga ada bicara di situ ya CEO tersebut mengatakan bahwa Bitcoin sudah dalam perjalanannya dan tidak mungkin untuk mematikannya dia menambahkan bahwa regulator akan menjadi sedikit lebih ramah dari waktu ke waktu terhadap cryptocurrency karena takut ketinggalan pada inovasi yang datang dari sektor kripto sekali lagi saya katakan ya kepada teman-teman semua bahwa teknologi nggak mungkin lah nggak mungkin kalau kita mundur ke belakang itu kan berarti satu kemunduran zaman kan dan satu pemunduran pemikiran buat kita kalau kita justru malah ke belakang terus uang fiat melulu uang fiat melulu pembayaran ya pakai uang fiat gitu kan itu kemunduran dong kalau bisa kan transaksi lebih cepat bahkan dalam kondisi transaksi besar pun kalau bisa secepat mungkin teman-teman ya Wood juga mengomentari dampak lingkungan Bitcoin yang menyatakan bahwa setengah dari solusinya adalah memahim masalahnya dia menjelaskan audit tentang apa yang para penambang tentu saja di Amerika Utara bersedia lakukan seputar seberapa banyak penggunaan listrik mereka yang dihasilkan oleh energi terbarukan akan membawa topik itu ke dalam kelegaannya yang nyata dan mendorong percepatan dalam adopsi energi terbarukan di luar itu jika tidak akan terjadi tempat itu jadi intinya adalah begini kalau memang ya kalau memang dampak lingkungan dari Bitcoin itu adalah listrik dan polusi dan lain sebagainya harusnya bukan mematikan Bitcoinnya itu loh maksudnya teman-teman tapi bagaimana mencari solusi dari energi ini jadi pakai energi terbarukan kira-kira seperti itu teman-teman jadi bukan malah teknologinya yang dihapus ya teman-teman ya nah awal pekan ini Tesla Elon Musk mengumumkan Tesla CEO Elon Musk mengumumkan bahwa ia bertemu dengan Amerika Utara seperti di video sebelumnya saya sudah share juga kepada kalian bahwa Elon Musk bertemu tuh dengan para penambang di Amerika Utara supaya mereka itu pakai energi terbarukan seperti itu ya oke para penambang telah setuju nih kan setuju membentuk Dewan Penambangan Bitcoin untuk mempromosikan pengguna energi terbarukan jadi benar ya teman-teman ya jadi bukan malah menghancurkan atau menghilangkan teknologinya bukan cari solusi dari si energi itu itu maksudnya ya bukan salah satunya yang percaya bahwa pemerintah tidak dapat menutup Bitcoin komisar research ya Hester Pierce mengatakan melarang Bitcoin seperti mematikan internet saya tak melihat bagaimana anda bisa melarangnya saya pikir akan menjadi hal yang bodoh bagi pemerintah untuk mencoba melakukan itu dia berpendapat mencatat saya pikir sangat sulit untuk melarang sesuatu yang pada dasarnya adalah peer teknologi to peer jadi lagi-lagi teman-teman ya kalau udah teknologi mau gimana ya itu yang harus kita terima sebenarnya ya oke teman-teman itu ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian jadi untuk kalian teman-teman semua yang invest di cryptocurrency apalagi dalam kondisi market seperti ini kalian tenang-tenang saja ya di sisi lain ini kalau saya lihat sudah ngetes sini balik mantul ngetes lagi mantul lagi ngetes lagi nih mantul lagi teman-teman jadi udah tiga kali ini dites menurut saya kalau mantul lagi berikutnya ini akan naik semoga ya teman-teman apalagi besok udah mulai masuk minggu baru di hari Senin semoga memang hari yang cerah dan bisa membawa Bitcoin ini dan altcoin lainnya mulai menanjak 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 dan menanjak itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian teman-teman tetap bersabar karena orang sabar cuannya lebar jadi jangan terlalu ngeliatin harga juga silahkan kalian beraktifitas sendiri sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di video selanjutnya dan see you bye bye selamat menikmati